selamat menikmati pemahaman pertimbangan, pengertian untuk bisa memutuskan mana yang benar, mana yang tidak memutuskan dengan adil perkara-perkara umat Tuhan ya Salomo meminta ini karena dia merasa masih muda ya memang benar dia masih muda dan belum berpengalaman dan Tuhan memandang itu baik permintaan itu dan Tuhan tambahkan lagi, bukan hanya itu yang dikasih Tuhan tapi juga kekayaan, kemuliaan kebesaran lah kira-kira begitu, jadi bahkan sebelum dan sesudah Raja Salomo tidak ada Raja seperti dia terutama dalam hikmatnya bahkan seluruh bangsa datang kepada Salomo dan dia untuk mendengarkan hikmat Salomo, besok kita akan bahas mengenai Ratu Sheba barangkali ya karena nanti sekalian kita bandingkan bagaimana Salomo, karena ini tipe Salomo itu simbol ya, dari Yesus sebagai Mesias nah hari ini kita akan bahas doanya doa Salomo itu meminta hikmat dan kita sudah tahu bahwa hikmat Salomo bukanlah hikmat yang sama dengan Kristus yang adalah hikmat kita dalam satu korintus cerita doa bata itu bahwa Kristus dalam batin itu adalah hikmat menjadi hikmat bagi kita Kristus di dalam batin itu juga menjadi hayat kita, hidup kita ya Christ in you juga adalah the hope of glory kemuliaan kita itu masih dalam batin tapi itu pengharapannya nanti akan dinyatakan ya karena kalau saya apabila Kristus dalam hidup kita menyatakan diri kelak pada kedatangannya itu kita akan ikut bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan nah jadi yang diminta Salomo bukan hikmat seperti ini ya memang hikmatnya nanti belum datang sebab dia datangnya nanti ketika aku datang supaya mereka mempunyai hayat atau Kristus dalam batin itu yang adalah hikmat ya nah oke ternyata hikmat Salomo ini tidak membawa dia sekalipun Amsal juga bilang ya permulaan hikmat takut akan Tuhan tapi Salomo karena dia hikmatnya membandingkan hikmat natural ya dia memang membuat ribuan Amsal dia berbicara dari pohon aras sampai sampai lumut hisop itu lumut ya bicara tentang hewan sampai semua pintar sekali luas sekali pikirannya tapi itu tidak membawa dia kepada seperti Daud yang memiliki khas yang berkenan kepada Tuhan tidak begitu karena ternyata di akhir hidupnya kita tahu ya Salomo karena banyak isinya itu dan isinya itu bangsa-bangsa lain karena Salomo juga mencintai isinya itu jadi kita isinya itu minta kita dulu mesbah untuk dewa kamos untuk dewa apa untuk baal untuk ini ini macam-macam itu Salomo mengizinkan itu sehingga Salomo dikatakan tidak mengikuti Tuhan Yahweh dengan sepenuh hati dan itu menyebabkan kerajanya pecah hanya memang tidak pecah karena di zaman itu karena Daud bukan karena Salomo karena Tuhan melihat Daud yang dari pecahkan pada zaman Salomo tapi pecah nanti ketika rehabian anaknya itu dengan jerobian itu tahu itu jadi sekali lagi kesimpulannya hikmat Salomo tidak membawa dia kepada takut akan Tuhan dalam mati atau membawa dia menjadi memiliki hati seperti bapaknya Daud yang berkenan kepada Tuhan mengikut Tuhan terus malah Tuhan itu yang tadinya dia mengasih Salomo tapi murka juga Tuhan ketika Jerusalem jadi dipenuhi dengan berhala-berhala begitu ya korban-korban persembahan masa-masa lain jadi kita sekarang mau berdoa mau sharingkan ini apa sebenarnya doa yang harus kita panjatkan sebagai umat Tuhan di dalam konteks perjanjian baru dalam konteks perjanjian lama benar Salomo menaikan minta hikmat itu betul dipandang Tuhan baik ya cuma memang Salomo tidak punya hati seperti Daud dia bapaknya nah tapi kita sekarang disini doa kita bagaimana karena dalam jahat kekrisinan ada juga ajaran-ajaran itu doa yabes disumpat terkenal beberapa tahun malah ada lagunya ada lagunya ya sebenarnya tidak dibilang salah juga tidak apa-apa tidak salah itu kan mari saya baca dulu ya yabes itu karena ini sempat sangat terkenal sekali doa yabes ya karena lagunya itu juga enak saya juga kadang-kadang menyanyikan tapi ada sesuatu yang saya melihat dalam biasa krisinan ini sebelum kita nanti masuk sebenarnya kita akan masuk lihat contoh doa yesus dan doa paulus kita lihat dulu contohnya itu ya doa yabes tidak salah ya dinaikkan oleh umat perjanjian baru tidak salah itu cuma ada kesitu apa ya palsu ya kalau palsu itu bukan berarti tidak ada aslinya ada aslinya sebentar dulu sebentar dulu kita lewat ini yabes itu satu orang yang satu tawarik empat itu dia muncul begitu saja ini kan cerita tentang kecuran yaudah tiba-tiba ayat 9 masuk si yabes ini dan yabes lebih dihormati daripada saudara-saudaranya ini ini seperti itu ya ibunya memanggil namanya yabes dengan mengatakan sebab aku melahirkan dengan kesakitan ayat 10 dan yabes berseru kepada Elohim Israel dengan mengatakan sekiranya engkau benar-benar memberkati aku maka engkau akan memperluas batas wilayahku dan tanganmu akan ada bersamaku dan melindungi aku dari yang jahat supaya tidak menyakiti aku dan Elohim mengabulkan doa yang ia minta jadi ini doanya memang jelas ini jasmani bagi Israel itu memperluas daerah itu wilayah itu ya itu wilayah jasmani ya karena kan berkat Israel itu tanah perjanjian itu kan ya itu tanah perjanjian berupa tanah tanah beneran ya tadi kalau warisan gereja kan kita tahu kepenuhan Kristus itu versi satu itu yang baru diterima gereja hanya Arabon isilahnya Tanjarnya DP-nya baru diterima belum kepenuhannya jadi warisan gereja itu kepenuhan Kristus cuman belum diterima ya nanti ketika kedatangannya jadi ada pergeseran kalau dalam perjanjian lama kan ini kan jasmani benar memang yang doa yabes ini jelas ya minta yang jasmani minta wilayah dia diperluas tanah yang dimilikinya lebih luas lah gitu minta dan kesakitan dia barangkan karena ibunya mengalami kesakitan kesakitan jasmani maksudnya ya itulah yang diminta minta oleh si yabes ini ya dan itu tidak apa-apa dalam konteks perjanjian lama juga tidak apa-apa dalam konteks perjanjian baru pun juga tidak apa-apa sepanjang mengerti bahwa terjadi pergeseran karena perjanjian lama itu hanya nubuhat lambang ya dia hanya bayangan dan perjanjian baru ini adalah realita wujudnya penggenapannya kalau ini tidak dipahami dengan baik maka akhirnya doa yabes itu mentemplung ya ditabut dari konteks perjanjian lama masuk dalam konteks perjanjian baru sehingga menjadi jasmani dunia kekerjaan sudah menjadi lahir ya sudah menjadi jasmani ya konsep-konsepnya mengenai sukses mengenai berkat ya mengenai saya beritahu begini kalau di dalam perjanjian lama gedung itu apa baik suci itu gedung kamu lihat disini perjanjian baru dalam kekerjaan masih juga dibilang rumah Tuhan itu gedung katanya gedung gereja itu gedung itu itulah rumah Tuhan katanya padahal rumah Tuhan baik Tuhan itu adalah kita disini dibilang ibadah harus di Jerusalem betul orang Israel datang tiga kali setahun minimal pada hari Pasca Pentecostal Kabarnakal datang tiga kali memberi persembahan tidak boleh di tempat lain harus disini Yesus kan disini sudah bilang ya ibadah sekarang bukan soal tempat itu ibadah harus dalam roh dan kebenaran saja dipimpin oleh Tuhan segala sesuatu dipimpin oleh Tuhan kalau orang gak mengikuti pimpinan Kristus dalam batin itu dia gak sedang ibadah karena ibadah itu dulu disini ibadah itu ritual peraturannya banyak harus perpuluhan buat sulung memberi semuanya itu aturan-aturan ibadah kalau disini ibadahnya dalam roh yang kebenaran sudah lain lagi dipimpin roh diatur roh kudus mau kemana bergerak tergantung roh kudus pimpin tapi dalam kekerjaanan masih diajarkan lagi ibadahnya mesti setiak kalau disini tertanam di gedung ini dan begini begitu dengan aturan perpuluhan lagi kembali lagi itu yang dibilang palsu ini karena dalam surat jodas itu guru-guru palsu itu menggunakan kasih karunia Tuhan tapi diarahkan bukan ke yang spiritual tapi yang ke jasmani nanti kita lihat atur coba dulu baca sebentar ya ini doa yapes itu begitu lah ya kira-kira ya enggak salah doa yapes itu kalaupun dinaikkan dalam konteks perjanjian karena Tuhan Yesus juga ngajarin kalau berdoa pertama ya tentu datang jadi kendakmu datang ke rajaanmu dan sebagainya dipermuliakanlah namamu kemudian Tuhan Yesus juga bilang berikanlah kami makanan minuman secukupnya kan enggak salah itu berarti doa yapes tapi kalau digeser doa yapes itu jadi seolah-olah jadi doa orang krisnya itu jadi mengutamakan hal-hal yang jasmani disitu nanti nah apanya sebentar dulu ya tangkap dulu bahwa perjanjian konteks perjanjian lama kalau mau dimasukkan ke dalam perjanjian baru harus melalui suatu tepkiran secara umum kolosil 2 ayat 17 bagian lama itu semuanya aturan ini hanya bayangan tapi wujudnya realitanya penggenapannya adalah Kristus dalam batin itu mesti ditangkap dulu kalau itu sudah meleset nah udah sudah kacau itu oke lah kita lihat dulu nih Judas gini ya karena guru-guru palsu ini sangat-sangat berkeliaran dalam biaya krisnya dan bahkan diterima dia enggak benar ya mari kita lihat dulu Judas ya Judas Judas apa ini mana yang Judas 1 ya atau ini aja iya boleh lah Judas pasal 1 ini dikacakan begini ayat 4 ya orang-orang palsu dikatakan disini menyelewengkan ini guru palsu ini bicaranya menyelewengkan anugerah Elohim kita ke arah rangsangan badani jadi guru palsu ini akhirnya saya sudah bilang dalam bagi krisnya saya sudah lihat kalau ada orang kotbah dia beritara kasih karunia Tuhan anugerah Tuhan berkat Tuhan kebaikan Tuhan kemurahan Tuhan semuanya mengenai kebaikan Tuhan tapi nanti diarahkannya kepada engkau akan banyak engkau akan banyak harta bendamu engkau akan sedikit masalahmu dalam rumah tangga engkau akan sukses begini-begini engkau akan bukan jadi kepala eh bukan jadi ekor tapi kepala semua berkat-berkat orang Israel dibawa ke sini aja berkat gereja itu Efesul 1 dan 3 itu berkat rohani kebahagiaan orang krisnya Matius 5 itu lihat terlalu terkait dengan hal-hal batinnya berbahagia lah orang apa yang kaya-kaya enggak salah kekayaan itu tapi ada tipu dayanya di situ ya suruh baca dulu Matius 5 itu lihatlah isilah berbahagia berbahagia ada enggak yang terkait dengan harta bendam ada enggak yang terkait dengan jabatan ada enggak yang terkait dengan sukses yang para motivator itu ngomong kan enggak ada tapi para pengutbah ini sebenarnya metode motivator juga ini dari guru palsu dan uang kekrisenan itu selalu bicaranya arah-arahnya itu ada yang bilang UUD ujung-ujungnya duit yang-yang begitu saya dulu ada jargon jargon-jargon itu jaman tahun 80-an dulu saya masih kuliah itu sangat terkenal itu jargon karena di ucapkan oleh orang terkenal sekarang udah meninggal dan dia juga dengan orang Korea itu yang denominasi terbesar 600 ribu kok dia bisa sanggup tarik orang itu udah meninggal juga orangnya kasus semuanya itu kasus ujung-ujungnya kasus ya memang kalau udah salah pasti ngajarnya nyeleweng udah pasti ujungnya kasus pasti itu itu karena orang besar bukan orang yang kecil-kecil ini enggak berkasus kalau ngajar yang palsu pasti berkasus cuma karena kasusnya ya kecil kita enggak peduli enggak kelihatan enggak kelihatan enggak kelihatan ini ada kasus sampai pengadilan dia ngajar begini banyak berdoa banyak berkat sedikit berdoa sedikit berkat tidak berdoa tidak ada berkat dan kalau kita dengar kotbahnya itu dia nulis ujung juga saya tahu itu berkatnya arahnya jasmani dan menurut saya dia juga tersandung dengan hal-hal yang jasmani yang mengenai soal harta benda soal macam-macam jadi itulah yang palsu itu tapi itulah yang disukai dalam makhluk kekristianan kalau saudara bicara yang batinnya atadamen enggak terlalu kekayaan rohani ya itu berkat rohani itu banyak sekali kalau disimbol dalam pebaik itu mulai dari apa bejana pembatuan itu mesbah korban bakaran itu masuk ke dalam ruang kudus itu ada kandil ada mejarutis hajian ada mesbah dupa masuk lagi ke dalam ada ruang maha kudus itu semua simbol-simbol benda-benda itu kita udah bahas itu tentang kitab keluaran itu semua berkat rohani pengalaman-pengalaman rohani yang begitu berlimpah aduh cuman kalau saudara kotbah ini itu enggak kenapa amin tapi kalau oh engkau akan menjadi kepala bukan ekor alin jadi kalau kita semuanya jadi kepala siapa ekornya nanti kalau ada satu perusahaan semuanya kepala udah lah ya jadi inilah dia doa Yesus dan kita masuk dulu doa Yesus ya apa yang Yesus doakan ini menjadi pola bagi kita ya dan paulus juga karena paulus itu bilang ikut diri teladan ku ikutlah aku dalam arti sebagaimana aku ikut dia Kristus ya kita lihat dulu doa-doa lainnya ya saya sekali lagi saya katakan doa ya abis enggak salah tapi salah dia ketika dia masukkan ke dalam konteks perjanjian baru dan seolah-olah itulah yang menjadi nomor satu seolah-olah kalau orang mengikut Tuhan tandanya itu tanda dia diberkati itu itu loh yang jasmani itu nah itu itulah dia guru palsu ya menyengalah gunakan kasih karunia Tuhan dengan arahkan kepada yang jasmani karena dosa itu isilah Yunani hamartia itu bukan berarti membunuh bukan berarti merampok mencuri enggak begitulah dulu ya memang itu dosa tapi pengertiannya menyeleweng menyimpang meleset kalau orang nembak itu apa nembak pakai panah ya biasanya ya ada gitu-gitu lainnya itu apa dan di ujungnya itu itu sasarannya kat kalau kena sasarannya berarti gak dosa gak hamartia dia tapi kalau dia sudah menyimpang begini itulah dia yang namanya hamartia menyimpang meleset jadi guru palsu ini bukan berarti dia dalam pengertian dia dia gak mengajar gak nembak gak ada ininya enggak ada salah enggak dia cuma menyimpang dia gunakanlah kebaikan Tuhan itu kasih karunia Tuhan itu kebaikan Tuhan dia arahkan kepada berkat-berkat jasmani itu dia guru palsu dan ini guru laku sekali dalam dunia kekristian kalau saudara lihat orang-orang populer dan disukai pasti ngomongnya begitu palsu tapi disukai masalahnya dunia kekristian memang sudah menjadi lahir ya begitu kalau gak bicara kesembuhan kalau gak bicara berkat jasmani kalau gak bicara sukses kalau gak bicara oh gak akan laku gak akan laku ya dan memang begitu sih ya dimana-mana dalam tiap jaman juga guru palsu itu jaman Elia aja cuman Elia itu ada yang palsunya udah 400 400 yang bakal asiranya ada 400 bersemahulu bandingan loh yang palsu itu selalu lebih banyak berlipah yang aslinya itu sedikit oke lah doa Yesus ya ini mari kita dulu masuk ke 217 ini saya hanya mencatat aja beberapa poin aja ya doa itu ini aja ya kita kita lihat-lihat disini aja ya doa Yesus itu ada disini doa Yesus itu pasal 17 ya yang pertama pengenalan Yesus berdoa untuk pengenalan saya gak semuanya gak mbah semua pengenalakan Tuhan perhatikan ini ayat yang keberapa ini ayat oh ini malah lebih susah saya kalau pakai ILT ini aja lah ya jangan ada saya tandain ya Johannes 17 ya nah ini ayat 3 inilah hidup yang kekal istilah Yunani doe itulah tujuan Yesus datang aku datang Johannes 10-10 supaya mereka memiliki doe hidup life hayat apa gunanya hayat ini perhatikan ayat 3 ini inilah hayat yang kekal di dalam kali yaitu bahwa mereka mengenal pengenalan mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus yang telah kau utus jadi doe atau life atau hayat itu gunanya untuk mengenal Bapak dan mengenal Yesus yang diutusnya kalau gak ada doe gak fokus kepada krisis yang di dalam batin gak kenal sekalipun orang krisis itu mengakukan ritual-ritual yang just money datang kebaktian di gedung tertentu katanya mesti komitmen disitu kalau nanti tersinggung sama pendetanya marah nanti kau tekan akutuk macam-macam lah kasih perpuluhan buah sulung ada yang dari dari Senin ke Senin datang ke situ fokus kepada gedung fokus kepada organisasi fokus kepada pendeta fokus ingat loh ini gak gak soal hayat ini kalau soal hayat itu Christ in you dalam batin apabila krisis yang adalah hidup kita atau hayat kita ini dia ada batinnya mengikuti pimpinan krisis dalam batin ya gak tahu hari minggu itu musik kemana pokoknya ikutin aja hari ini bangun pagi Tuhan Senin kita mesti ngerjain ini sebagai tapi ikutin pimpinan itulah ibadah dalam roh bukan yang rutinitas yang dalam ritual-ritual begitu yang jasmania itu tapi yang disini ibaran 10 ayat 25 jangan dikutip ya karena saya sudah berkali bilang jangan meninggalkan pertemuan ibadah itu pertemuan epi sunagogi epi itu di atas sunagogi itu perkumpulan jadi suatu jangan tinggalkan suatu perkumpulan dalam dimensi roh dalam dimensi surgagi artinya kita harus hidup dalam roh barulah kita bertemu di dalam roh kayak paulus juga sekalipun aku gak hadir disitu aku ada disitu dalam roh itulah soalnya 2-3 orang berkumpul dalam roh itu Tuhan hadir disitu bukan berarti kalau 2.000-3.000 orang kumpul di satu tempat kalau masing-masing sudah jasmani kotbannya pun jasmani segalanya sesuatunya yang yang menyimpang yang palsu bagaimana Tuhan hadir disitu mungkin karena musiknya yang bagus atau suasana jadi kelihatannya kayak ada urapan tidak begitu 2-3 orang saja berkumpul asal betul-betul dalam roh fokus kepada hal yang batinya disitu sudah hadir doanya jawab disitu jadi konsepnya oke pertama ini yang kedua dikatakan pelihara aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia dunia disini konteksnya itu adalah sistem keagaman dunia disini Yesus bilang berkali-kali hukum Taurat ini dunia membanji Yesus pasal 15 itu pasal 15 dunia membanji Yesus siapa dunia ini ayat 25 tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka dunia itu yang punya kitab Taurat berarti apa itu dunia keagamaan yudaisme dunia yang dipakai istilah jawabannya hampir 99% itu bicara soal dunia keagamaan memang kadang-kadang dunia itu dalam misalnya jawabannya 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 3-16 kadang besar kasih bapak dunia ini itu berarti dunianya langit, bumi, laut dan segala isinya khususnya manusia kalau misalnya Yesus datang ke dunia dan dunia menerima maka kalau misalnya Yesus datang ke dunia itu berarti yang geografis karena Yesus datangnya ke Palestina tapi selebihnya daripada istilah dunia atau kosmos itu dalam Injil dalam tulisan Johannes adalah berbicara soal yudaisme sistem keagamaan kosmos itu jadi sistem jadi dunia ini Yesus bilang aku gak berdoang itu dunia tapi aku berdoangnya begini tapi untuk mereka umat pilihan Tuhan yang telah engkau berikan kepada aku jagai mereka ini ayat yang ke sebelah lebih tegas lagi peliharalah mereka dari dunia itu istilah pelihara Tereo itu hold face pegang karena dunia ini dunia kekristianan juga dunia keagamannya dunia kekristianan ini apa ya punya daya tarik umat pilihan Tuhan bisa terjebak disini ya disini ada uang ada meja-jewel ada jabatan ya ada hal-hal yang menggiuk ada kemuliaan manusia memang disini dunia kekristianan memang itu nah kalau orang ikut Tuhan enggak enggak apa kena dia dia ikut kalau engkau diberkati engkau musik kayak kami terkenal dapat duit banyak punya jabatan macam-macam uang dan sebagainya dibuliasan lagi kok dihargai oleh orang banyak dan sebagainya itu makanya Yusus bilang jagai mereka Tuhan agar mereka Tereo itu betul-betul pegang erat jangan mereka jatuh karena si Demas itu serta Demas itu itu Demas itu anggota timnya Paulus saudara kalau orang masuk tim Paulus itu enggak segampang-gampang Paulus orang yang radikal sungguh-sungguh siap mati untuk Tuhan yang mengikuti dia itu bukan orang-orang yang setengah-setengah yang panas dingin panas dingin enggak gitu tapi Demas di akhir kehidupan Paulus itu dikatakan Demas telah mencintai dunia ini ya dunia bisa jadi dunia atau dunia kegagaman dan Paulus juga sudah jatuh di akhir hidupnya Paulus juga ditinggalin oleh seluruh orang Asia kecil juga meninggalkan dia makanya doa Yusus itu yang kedua jagai Tuhan pegang Bapak agar umat pilihanmu tidak terpancing oleh makanya surat Joanes bilang jangan engkau mengasihi dunia ingat ya dunia disini bukan seperti Joanes 3 ayat 16 dalam arti dan semua manusia bukan yang dicurah Joanes itu Joanes pasal 2 kalau gak salah itu pasal 4 jangan engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya dalam nyawa kekrisinan itu apa yang ada itu keinginan daging keinginan mata dan keangkuan hidup itu yang ada dalam dunia dunia kekrisinan dunia keagamaan nanti kalau orang makanya umat pilihan Tuhan saya yakin dijagai Tuhan karena disini inilah doa Tuhan Yesus doa Tuhan Yesus didawab oleh Bapak di sorga pasti Bapak di sorga pegang erat umat pilihannya sehingga umat pilihannya gak menyimpang kepada dunia dunia keagamaan gimana di dalamnya ada keinginan daging keinginan mata dan keangkuan hidup yang ketiga yang ketiga adalah Tuhan Yesus ini yang apa awareness supaya kita satu perhatikan ini ya supaya mereka menjadi satu ayat berapa ini ya ayat tiga ya bagian ini ya dunia perang supaya mereka ayat 21 supaya mereka semua menjadi satu saya katakan dulu ini ini doa Tuhan Yesus bukan untuk dunia ya bukan dunia kekrisinan ya bukan Tuhan Yesus tidak pernah berdoa untuk dunia kekrisinan dia berdoa untuk umat pilihannya yang adalah miliknya itu kenapa saya bilang itu karena dalam dunia kekrisinan tidak mungkin ada kesatuan itu nah mungkin ini gereja dunia kekrisinan ini adalah pecahan-pecahan gereja ribuan denominasi itu masing-masing kerajaan itu ada rajanya itu ada nimrodnya ada penguasanya disitu dan itu tidak mungkin satu dalam gereja sejarah gereja desa denominasi tak pernah ada dua denominasi menjadi satu yang ada satu denominasi makin pecah makin pecah makin pecah makin pecah terus karena Tuhan tidak berdoa untuk itu supaya menjadi satu enggak kalaupun satu itu ada tembok masing-masing misalnya temboknya segini-segini saya aman aja gitu tapi tembok denominasi saya tetap ini aliran saya tetap ini bahkan kadang-kadang aliran demi aliran saling membanggakan diri merendahkan meremetkan begitu doa Tuhan tidak mungkin dijawab dan memang bukan untuk itu aku tidak berdoa untuk dunia untuk dunia aku tidak berdoa untuk itu aku berdoa untuk mas pilihanmu supaya mereka kau jagai Bapak dan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu ingat ya jangan coba-coba menyatukan dulu jangan saya mahasiswa juga kita berdoa kesatuan gereja karena kita tidak mengerti kendak Bapak kita belum mengerti doa Tuhan Yesus makanya banyak orang berdoa apa yang tidak didoakan Tuhan Yesus supaya satu dunia kekrisnan mana pernah bisa satu dalam satu sinodo bisa banyak kelompok bagaimana tidak mungkin memang Tuhan tidak doakan itu ini bukan Tuhan benci dalam arti orang-orang yang dibenci tidak tapi memang ada rencana Tuhan khusus untuk umat pilihan Tuhan supaya ini dinyatakan nanti sebagai buah suluh nanti umat pilihan Tuhan ini akan melayani berjaman-jaman oke ya itu doa Tuhan Yesus yang ketiga cukup dulu ya doa Paulus dengan cepat dulu kita masuk aja ke doa Paulus yang Efesus itu itu intinya batinnya karena Efesus itu surat yang sangat spiritual Paulus bilang kau supaya diberkati dengan segala berkat rohani di dalam sorga ya Efesus 1-3 terbekatilah Elohim dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di alam semesta ini saya sudah pernah bahas ini dengan isilah Yunaninya ya kemudian kita lihat doa Paulus ini ya doa untuk kekuatan rohani pasal 3 ayat 14 ini ya ya Paulus ini adalah sebab aku menekuk lutut kehadapan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang daripada yang pertama supaya umat orang orang kudus itu dikuatkan dengan kuasa melalui rohnya sebagai manusia batinnya ini saya pakai IRT ya itu dia belakang Kristus berdiam di dalam iman di dalam hatimu ya berakar dikukukan di dalam kasih ya pokoknya saudara bahasa ini semua itu semuanya terkait dengan batinnya dan pengenalan akan Tuhan itulah intinya sekali lagi sesuai kesimpulan ya doa Salomo gak salah lihat konteksnya memang dia sudah seluruh mimpin umat Tuhan yang begitu banyak orang Israel kalau dia enggak punya hikmat natural begitu enggak punya kemampuan membanding-bandingkan mana baik mana jahat dia enggak adil wakacau jadi benar pada konteksnya segala sesuatu benar pada konteksnya bersetubuh benar enggak benar kalau dalam konteks mami istri membunuh benar enggak benar kalau dalam konteksnya kalau orang Israel misalnya sudah setuju bangsa bunuh itu konteks apa itu betul atau sudah dalam perang saya sebagai prajurit misalnya tembak orang kita lagi perang benar itu ya kalau enggak orang kalau prajurit itu jangan mikir saya ditembak atau nembak itu saja dan itu benar dalam konteks membela negara ya apapun juga benar dalam konteksnya makanya ini kan selalu banyak orang ngomong konteks 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 tapi dia sendiri yang mencokpot itu konteks perjanjian lama itu berkatnya just money masuk ke dalam perjanjian baru dibikin lagi just money menjadi yayo simpulannya apa ya ya ikutilah doa Tuhan Yesus dan doa Paulus itu yang bersifat batinnya itu ajalah ya hallelujah amen